Pendekar Kelana Jilid 15. Akan tetapi sayang sekali, Kongko. Orang yang memiliki pedang itu haruslah seorang yang tinggi ilmu silatnya, karena kalau tidak, tentu pedang itu tidak ada gunanya baginya dan mudah dirampas orang lain yang lebih tinggi kepandainya. Ya, sayang sekali aku tidak memiliki kepandain seperti engkau, Jite. Sudahlah, engkau ingin melihat keramaian atau tidak? Kalau engkau takut, tinggallah saja di sini. Di sini engkau aman, akan tetapi kalau engkau ikut aku, mungkin saja engkau akan terancam bahaya karena yang akan mengadakan pertandingan adalah orang-orang yang berilmu tinggi. Tapi, ada engkau di dekatku, takut apa si Kong tertawa. Engkau tentu tidak akan tinggal diam saja kalau ada orang jahat mengancam aku, bukan tentu saja. Ah, sudahlah, mari kita berangkat, siang ke Anji menggendong buntalan pakaiannya dan si Kong juga mengikatkan buntalan pakaiannya di ujung tongkat bambunya dan memikul tongkat bambu itu. Diam-diam dia merasa kagum kepada sahabat barunya itu. Masih begitu muda akan tetapi memiliki ilmu kepandain tinggi dan memiliki keberanian yang luar biasa pula. Setelah memadamkan api unggun, mereka pun berangkat, keluar dari kudil itu dan mendaki ke arah puncak bukit. Ketika mereka tiba di lereng di mana siang ke Anji pagi tadi dia melihat serombongan orang KW Ijau Pang, ternyata tempat itu telah kosong dan orang-orang yang berada di situ pagi-pagi sekali sudah meninggalkan tempat itu. Mereka hanya melihat bekas api-api unggun yang besar, banyak tulang binatang berserakan dan bau warak masih dapat tercium ketika si Kong dan siang ke Anji tiba di situ. Siang ke Anji mencari jejak mereka dan berkata mereka telah mendaki bukit. Itu jejak mereka. Sebaiknya kita mengambil jalan lain agar tidak bertemu dengan mereka, mencari tempat yang enak untuk bersembunyi dan mengintai apa yang terjadi di puncak, si Kong menurut saja karena pemuda remaja itu agaknya sudah mengenal betul daerah ini. Mereka masuk keluar hutan, menyusup di antara semak belukar dan ilalang yang tinggi sampai ke pundak mereka dan akhirnya mereka tiba di puncak. Siang ke Anji mengajak si Kong bersembunyi di balik semak belukar dan mengintai ke arah puncak yang merupakan padang rumput yang luas. Mereka sudah melihat belasan orang berkumpul di tengah lapangan itu, ada yang berdiri dan ada yang duduk. Sebuah tiang bendera berdiri di situ dengan benderanya yang berkibar di tiup angin pagi. Dari tempat mereka berdua mengintai, nampak bahwa bendera itu bergambar sebuah tangan yang merupakan cakar yang kukunya tajam melengkung dan mengerikan. Tanpa penjelasan lagi, si Kong mengerti bahwa orang-orang yang jumlahnya 15 itu tentu orang-orang kwe ijau pang seperti yang diberitakan siang ke Anji tadi. Akan tetapi yang membuat jantung dalam dada si Kong berdebar adalah ketika dia melihat seorang di antara mereka yang pakaiannya berbeda dengan yang lain. Kalau orang-orang lain berpakaian serbah hitam dengan sabuk merah, maka yang seorang ini berpakaian serbah merah. Teringat akan pesan Kyok Niyo, si Kong memandang dengan penuh perhatian. Orang berjubah merah itu berusia kurang lebih 60 tahun bermuka kepucatan seperti orang sakit, tubuhnya tinggi kurus namun kelihatan kokoh. Dia memegang sebuah kipas dengan tangan kirinya dan sedang menggerak-gerakan kipas seperti orang kepanasan. Padahal pagi itu hawanya cukup dingin. Si Kong berpikir bahwa agaknya tidak salah lagi. Kakek inilah yang dicari oleh Tan Kyok Niyo. Kakek inilah yang telah membunuh orang tua Kyok Niyo dan merampas pedang dari tangan ayahnya. Dan orang itu agaknya menjadi pemimpin orang-orang KWI Jiao Pang. JT, apakah kakek berjubah merah itu ketua KWI Jiao Pang bisiknya lirih dekat telinga Siang Koanji? Siang Koanji mengangguk. Mungkin sekali, aku sendiri belum pernah melihatnya, tahukah hengka siapa namanya kalau tidak salah, nama julukannya adalah Ang Isian Jin, karena pakaiannya selalu merah. Kabarnya ilmu kepanayanya lihai sekali dan senjatanya adalah kipas dan pedang. Dia sudah lihai masih membawa anak buahnya, 14 orang banyaknya. Tentu akan ramai sekali nanti, bisik Siang Koanji dekat telinga Si Kong. Mereka berjongkok di balik semak belukar, berdekatan. Tiba-tiba Si Kong mengerutkan alisnya. Berjongkok berdekatan dengan Siang Koanji, dia mencium bau harum seperti ketika dia tidur di dalam kuil. Tahulah dia bahwa yang berbau harum adalah Siang Koanji. Mengapa seorang laki-laki, pengemis pula, memakai wangi-wangian? Akan tetapi perhatiannya segera tertarik ketika dia ditepuk pundaknya oleh Siang Koanji. Lihat itu Si Kong melihat munculnya lima orang dan kembali jantungnya berdebar penuh ketegangan. Dia mengenal baik lima orang itu. Mereka bukan lain adalah Butek Gerosian, lima orang yang dulu datang bersama Toa Oke dan Ji Oke mengeroyok Cheng Lojin. Biarpun mereka semua dikalahkan Cheng Lojin, namun gurunya yang sudah tua rempa itu pun terluka hebat dalam tubuhnya, mengakibatkan kematiannya. Dan sekarang Butek Gerosian berada di tempat itu. Agaknya kakek berjubah merah itu telah mengenal Butek Gerosian, lima dewa tanpa tanding, itu. Dia melangkah maju, menutup kipasnya dan memberi hormat. Kiranya Butek Gerosian ikut datang. Selamat datang, Gerosian. Ku harap saja nanti kalian tidak mengandalkan keroyokan untuk mencari kemenangan Butek Gerosian adalah lima orang yang sudah bersumpah sebagai saudara, walaupun mereka itu tidak ada hubungan keluarga satu dengan yang lain. Yang pertama atau tertua bernama Cio Kahi, bertubuh tinggi besar dan bermuka penuh cacat bekas cacar. Orang kedua berusia 45 tahun, lima tahun lebih muda dibandingkan Cio Kahi, bernama Sialengtek, bertubuh tinggi kurus dan mukanya agak pucat seperti orang berpenyakitan. Orang ketiga berusia 43 tahun, wajahnya penuh berwok dan tubuhnya sedang tegap, bernama Congboan. Orang keempat bertubuh pendek gendut, usianya sekitar 40-an dan biarpun tubuhnya pendek gendut, namun kelihatan gesit, orang ini bernama B.W.A. Kuansi. Adapun orang kelima bertubuh pendek kecil seperti orang Katai, usianya kurang dari 40 tahun. Si Katai ini memiliki mati yang tajam bersinar-sinar seperti burung Raja Wali. Wajahnya juga kecil dan namanya B.H.S. Song Chi. Mendengar ejekan Ang Isian Jin itu, Cio Kahi yang mewakili adik-adiknya berkata, suaranya menggelegar parau, Ang Isian Jin, engkau membawa 14 orang anak buah, yang khawatir menghadapi keroyokan bukan engkau, melainkan kami hahaha tawa Ang Isian Jin. Anak buahku ini hanya akan bergerak kalau aku dikeroyok, akan tetapi hanya menjadi saksi kalau aku berhadapan dengan seorang lawan. Kalian tidak perlu khawatir, pedang dan kipasku sudah cukup untuk mengalahkan setiap orang lawan yang berani menantangku hahaha, ucapan yang bagus sekali tiba-tiba terdengar suara orang lain dan sesosok bayangan berkelebat dan di situ telah berdiri seorang kakek berusia 60 tahunan, memegang sebatang tongkat kepala naga. Wah, majikan pulau tembaga juga datang, tentu akan ramai sekali, bisik siang keanji. Si Kong menjawab dengan pertanyaan lirih, apakah engkau mengenal pula lima orang itu tentu saja. Mereka adalah Butek Ngerosian, lima orang yang sombong sekali sehingga mengaku diri sebagai dewa yang tidak terkalahkan, si Kong diam-diam memuji siang keanji. Pemuda ini benar-benar luas pengetahuannya tentang dunia Kang Ong sehingga mengenal para tokoh itu. Dia sendiri kalau belum pernah bertemu dengan orang-orang itu, tentu tidak akan mengenal mereka. Selamat bertemu, Tung Hai Liyong Ong. Agaknya engkau pun tertarik akan berita tentang The Klui Kiam itu ha, siapa yang tidak akan tertarik. Katakanlah, apakah benar berita yang ku dengar bahwa sekarang pedang pusaka itu berada padamu, an is yang jin aku tidak menyangka juga tidak mengaku. Ketika itu, ku katakan bahwa siapapun boleh menyelidiki sendiri, hai hai hik, ucapan yang mengandung kesombongan dan juga kelicikan suara wanita ini terdengar jelas dan sesosok bayangan berkelebat. Ketika semua mata memandang, ternyata di situ telah berdiri seorang wanita yang berusia 40 tahun lebih, namun masih nampak cantik dan pakaiannya mewah. Di punggungnya tergantung sebatang pedang dan tangan kirinya memegang sebuah hutim, kebutan. Kau juga mengenal wanita itu, jitetanya si Kong. Tentu saja. Ia disebut Ang Bimoli, seorang tokoh yang lihat juga, si Kong makin kagum saja. Dia memang mengenal wanita ini ketika dia bekerja sebagai penggembala kerbau milik Tong Liyong, majikan Bukit Bangau. Bahkan dia pernah bertanding melawan wanita itu dan dapat mengalahkannya. Ketika itu usianya baru 15 atau 16 tahun. Akan tetapi dengan heran si Kong melihat bahwa wanita itu tidak nampak lebih tua, masih seperti dulu. Bagus, kini suasana menjadi meriah kata Ang Isyan Jin. Ang Bimoli rupanya juga ingin menguasai pedang pekluwe kiam, aku tidak malu mengaku bahwa memang demikianlah, aku ingin merampas pedang pusaka itu. Akan tetapi ucapanmu itu tadi mengandung kelicikan. Kalau pedang pusaka itu memang ada padamu, katakan saja terus terang dan pertahankanlah dengan kepandayanmu. Sebaliknya kalau tidak ada padamu, siapa ingin bersusah payah berkelahi denganmu sebelum Ang Isyan Jin menjawab, Tung Hai Liyongong sudah melompat ke depan Ang Bimoli. Ang Bimoli, daripada engkau maju sendiri melawan Ang Isyan Jin, lebih baik engkau menjadi istriku dan kita bersama menandinginya. Kau lihat, Ang Isyan Jin datang bersama anak buahnya, wajah Ang Bimoli menjadi merah dengan marah ia menghadapi Tung Hai Liyongong. Dengan kebutannya ia menudin ke arah muka kakek itu dan suaranya melengking tinggi karena ia marah sekali. Tung Hai Liyongong, sejak dulu engkau membujuk dan merayu aku. Sudah ku katakan bahwa aku tidak sudi menjadi istrimu. Sekarang di depan banyak orang engkau kembali menghinaku. Engkau pantas ku hajar ia menerjang maju dan menggerakkan kebutannya mengarah macelawan. Tung Hai Liyongong cepat mengelak dan menggerakkan tongkat kepala naganya dan menyambar ke arah kaki wanita itu. Engkau memang harus ditundukan dengan kekerasan kata Tung Hai Liyongong. Ang Bimoli loncat untuk menghindarkan diri dari serangan ke arah kakinya itu. Sambil meloncat ia sudah mencabut pedangnya dan menyerang dengan pedang dan kebutannya. Namun, Tung Hai Liyongong adalah seorang datuk yang memiliki ilmu kepandayan tinggi. Dia memutar tongkat kepala naga dan kedua senjata wanita itu tidak mampu menembus gulungan sinar tongkat itu. Sikong memperhatikan dan melihat betapa ilmu pedang Ang Bimoli sudah jauh lebih maju daripada dahulu. Akan tetapi dia pun tahu betapa lihainya Tung Hai Liyongong, maka pertandingan itu tentu akan berlangsung seru. Ketika dia melirik ke kiri, dia melihat siang ke Anji juga menonton dengan wajah gembira dan jarang berkedip. Dia ingin mencoba pengetahuan pemuda itu dalam ilmu esilat. J.T., kau kira siapakah yang bakal menang atau kalah dalam pertandingan itu Tung Hai Liyongong tidak bersungguh-sungguh ketika mengatakan bahwa dia ingin mengambil Ang Bimoli sebagai istrinya. Dia sengaja mengeluarkan kata-kata itu untuk membuat Ang Bimoli marah dan menyerangnya. Inilah yang dikehendaki, yaitu agar dia menyingkirkan dulu seorang saingan dalam memperbutkan pedang pusaka itu, kata siang ke Anji dengan suara sungguh-sungguh. Dan kau pikir siapa yang akan menang hem, mudah diduga. Betapapun lihainya kebutan dan pedang Ang Bimoli, ia kalah tenaga dan tingkat kepandainya masih di bawah Tung Hai Liyongong, Moli pasti kalah, diam-diam si Kong kagum. Ucapannya yang mengatakan bahwa Tung Hai Liyongong menggunakan siasat untuk memancing kemarahan Ang Bimoli memang masuk akal, kemudian penilaiannya tentang pertandingan itu pun tepat sekali. Si Kong sudah dapat melihat sejak tadi bahwa Ang Bimoli pasti akan kalah. Pertandingan itu masih berlangsung seru. Kedua pihak mengerahkan sekuruh tenaga dan mengeluarkan semua ilmu mereka. Akan tetapi jelas bahwa Moli kalah tenaga. Setiap kali pedangnya bertemu dengan tongkat Tung Hai Liyongong, pedang itu terpental. Tongkat Liyongong menyambar ganas dan Moli menyambut dengan kebutan tangan kirinya. Bulu-bulu kebutan itu membelit tongkat dan pedang tangan kanannya menusuk dada. Akan tetapi biarpun tongkatnya sudah terbelit kebutan, Liyongong masih dapat menggerakannya dengan tenaga besar sehingga-sehingga tangan Moli terbetot dan kalau dia tidak melepaskan kebutan tentu ia akan tertarik. Ia melepaskan kebutannya dan pedangnya meluncur terus menusuk dada. Liyongong menggerakkan tongkatnya. Teranggot bunga api berpercikan dan tubuh Moli terhuyung ke belakang, pedangnya sudah lepas dari pegangan tangannya dan melayang jauh. Ujung tongkat itu secepat kilat sudah menempel di dadanya. Tung Hai Liyongong tersenyum menyeringai. Bagaimana, Moli? Akan kau teruskan penyeranganmu wajah yang cantik itu sebentar pucat sebentar merah. Dikalahkan seorang datuk besar seperti Tung Hai Liyongong memang wajar, akan tetapi dia dikalahkan di depan orang banyak, ini merupakan penghinaan baginya. Sekali ini aku kalah, akan tetapi akan datang saatnya aku menebus kekalahan ini setelah berkata demikian. Ia mengambil kebutan dan pedangnya, lalu lari dengan cepat meninggalkan puncak itu. Melihat wanita itu kalah, siang ke Anji lupa bahwa dia sedang mengintai dan bersembunyi. Dia bersorak dan berkata dengan bangga kepada si Kong. Nah, benar tidak kakakku? Perempuan iblis itu pasti kalah setelah ucapannya keluar barulah siang ke Anji teringat dan dia terkejut sendiri lalu berjongkok kembali, akan tetapi sudah terlambat. Anji Sian Jin tadi sudah mendengar dan melihatnya. Dia memberi aba-aba kepada anak buahnya. Tangkap pengintai itu 14 orang anak buahnya sudah lari ke arah semak melukar itu. Melihat ini, si Kong lalu melompat keluar dan berkata, kami hanya menonton, tidak ada maksud apa-apa, akan tetapi Tung Hai Liyongong mengenal si Kong. Lima tahun yang lalu ketika dia bertempur dengan Yeo Ke Sian Lokai, pemuda itu menjadi murid Yeo Ke Sian Lokai dan sudah mengalahkan muridnya yang bernama Ooyang Kwei. Kemudian ketika Ooyang Kwei menangkap seorang putri Gu Kausu di Sinkeng, muncul lagi pemuda itu dan dia malah telah membunuh Ooyang Kwei. Dan dia sendiri yang menandingi pemuda itu, akan tetapi dia kalah. Maka dengan marah dia lalu berseru, bunuh pemuda itu. Dia pasti datang untuk merampas Pek Kluik yang mendengar ini, Ang Isian Jin membentak para muridnya untuk cepat menerjang si Kong, sedangkan Tung Hai Liyongong sendiri sudah melintangkan tongkatnya di depan dada, siap untuk menyerang. Serigala-serigala biadab tiba-tiba terdengar bentakan nyaring di barangi munculnya tiga batang anak panah tangan dan tiga orang anak buah Ang Isian Jin roboh dan berkelojotan lalu tewas. Siang Kuan Ji kini meloncat keluar dan berjaga di depan si Kong. Kembali Siang Kuan Ji menggerakkan kedua tangannya dan ada dua batang anak panah meluncur ke arah Ang Isian Jin dan Tung Hai Liyongong. Akan tetapi dua orang datuk ini menyambar panah tangan itu dengan cengkeraman tangannya. Melihat panah tangan yang ujungnya kehijauan menghitam itu dan pada gagangnya tertulis dua huruf lemtok, racun selatan, dua orang datuk itu terkejut sekali. Apa hubunganmu dengan lemtok Ang Isian Jin bertanya setengah membentak. Mau tahu apa siapa aku dan apa hubunganku dengan lemtok? Ketahuilah bahwa aku adalah anaknya anak lemtok. Apa hubunganmu dengan pemuda itu Tung Hai Liyongong menudin ke arah si Kong? Haha, dia adalah sahabatku, sahabat yang baik. Karena itu siapa yang hendak mengganggunya akan berhadapan dengan aku. Kalian boleh maju satu-satu melawan aku. Awas, kalau main keroyokan aku akan memberitahu ayahku. Hendak kuliat kalian dapat bersembunyi di mana mendengar romongan besar ini, Ang Isian Jin dan Tung Hai Liyongong saling pandang. Bagaimanapun juga, mereka berdua sudah lama mendengar nama lemtok dan betapa lihai dan kejamnya datuk selatan ini. Bocah itu boleh jadi membual, akan tetapi bagaimana kalau dia benar-benar putra lemtok, dan anak panahnya itu pun jelas senjata rahasia dari lemtok yang mengandung racun ampuh sekali. Tiga orang anak buah KW Ijau Pang langsung tewas begitu terkena panah itu. Aku harus membunuh bocah itu untuk membalas kematian muridku, engkau putra lemtok harap minggir dan jangan mencampuri urusan kami. Tung Hai Liyongong berkata, nada suaranya seperti memohon. Enak saja. Dia adalah sahabat baikku, kalau engkau menyerang dia, sama dengan menyerang aku, Jite, biarlah aku menghadapi dia, jangan engkau ikut campur, siang keanji membelalakan mata memandang kepada si Kong. Kong ke, jangan men-men. Tung Hai Liyongong ini kejam dan lihai sekali. Bukan hanya tongkat berkepala naga itu yang hebat, akan tetapi ilmunya Tok Chi yang lebih berbahaya lagi. Biarkan aku menandinginya, Kong ko aku tahu, Jite. Dan aku tahu pula bahwa aku dapat menandinginya. Yang ditantang adalah aku, tidak baik kalau engkau melawannya, si Kong lalu meloncat ke depan kakek itu dan berkata, Hayo, Tung Hai Liyongong, kita selesaikan perhitungan lama ini, Tung Hai Liyongong marah sekali. Sejak dikalahkan oleh si Kong dahulu, dia memperdalam ilmunya sehingga kini tongkat dan tok chiang, tangan beracun, yang dikuasainya menjadi semakin lihai saja. Dia merasa yakin bahwa sekali ini dia tentu akan dapat mengalahkan dan membunuh pemuda yang dibencinya itu. Akan tetapi sebelum dia bergerak, siang kuan ji sudah membentak dan memperingatkan. Awas, kalau men keroyokan, terpaksa aku akan menggunakan panah beracun biarpun. Sudah berkata demikian, tetap saja siang kuan ji merasa khawatir sekali kalau-kalau sahabatnya ini tidak mampu menandingi kehebatan Tung Hai Liyongong dan akan roboh di tangan kakek itu. Maka diam-diam dia pun sudah menyiapkan panah beracunnya untuk sewaktu-waktu kalau kawannya terdesak. Sementara itu, Ang Isian Jin juga diam-diam memberi isyarat kepada anak buahnya untuk bersiap siaga. Dia khawatir juga, karena mungkin saja pemuda dan anak lem tok itu akan merampas teg klui kiam yang dimilikinya. Dia hampir yakin bahwa Tung Hai Liyongong akan mampu mengalahkan pemuda itu. Bagaimanapun juga, si Kong hanya seorang pemuda yang usianya kurang lebih 20 tahun, sedangkan Tung Hai Liyongong adalah seorang datuk yang kepandainya sudah terkenal di seluruh dunia persilatan. Akan tetapi tidak demikianlah dengan pemikiran Tung Hai Liyongong. Dia sama sekali tidak berani memandang ringan pemuda yang berdiri di depannya itu. Si Kong sudah melepaskan pakaiannya dari ujung tongkat bambunya dan sekarang memegang tongkat bambunya itu dengan tangan kanan sedangkan tangan kirinya bertolak pinggang. Sikapnya ini menanti serangan lawan dan nampaknya dia tenang dan santai saja. Dia tidak memandang rendah kepandain lawannya, akan tetapi merasa yakin bahwa dia akan dapat mengalahkannya. Mari, Tung Hai Liyongong, aku sudah siap menghadapi tongkat nagamu dan pukulan tokciangmu yang selalu kau pergunakan untuk perbuatan jahat, bocah lancang dan sombong. Bersiaplah untuk mati di tanganku kata Tung Hai Liyongong dan dia pun sudah memutar tongkat naganya dan menyerang dengan dasyat. Begitu menyerang, Tung Hai Liyongong sudah menggunakan jurus maut dan mengisi serangan itu dengan seluruh tenaganya. Sikong Mi lihat ini dan dia pun tahu bahwa lawannya amat bernas untuk membunuhnya, maka dia pun tidak memandang ringan. Ketika tongkat menyambar menusuk dadanya, dia menggeser kaki ke kanan sehingga tusukan tongkat itu tidak mengenai sasaran. Akan tetapi begitu luput menusuk, tongkat itu dengan gerakan memutar membalik dan kini menghantam ke arah kepala Sikong. Tunggik ujung tongkat yang terbuat dari baja dan runcing itu mengeluarkan suara berdengung ketika ditangkis tongkat bambu yang dipegang Sikong. Walaupun hanya tongkat bambu, akan tetapi ternyata tongkat kepala naga itu terpental ketika bertemu. Tung hai liongong terkejut. Pertemuan pertama tongkatnya dengan tongkat bambu itu sudah membuktikan betapa kuatnya pemuda yang menjadi musuh besarnya karena telah membunuh muridnya itu. Heiit dia mengeluarkan suara nyaring dan kini tongkatnya menyambar-nyambar, diselingit pukulan tangan kirinya yang mengandung hawa beracun. Tamparan tangan kiri itu kalau mengenai tubuh lawan seketika membunuhnya dengan tubuh hangus, demikian hebatnya ilmu T.O. Keciang yang sudah dikuasai sepenuhnya oleh Tung hai liongong. Akan tetapi Sikong sudah tahu benar akan hal ini, maka dengan kelincahan seekor burung walet, dia dapat menghindarkan diri dengan loncatan ke samping darus itu dia menotok tubuh lawan bagian lambung. Tung kok kembali tongkat naga bertemu tongkat bambu ketika Tung hai liongong menangkis totokan itu. Dan sekali lagi datuk itu merasa betapa tangannya yang memegang tongkat tergetar hebat. Dia terkejut sekali melihat kenyataan bahwa dalam hal tenaga sakti, dia masih kalah oleh pemuda itu. Pertempuran dilanjutkan dengan lebih seru lagi. Tung hai liongong mengerahkan seluruh tenaganya dan mengeluarkan seluruh ilmunya. Bagi dia, sekali ini merupakan pertandingan mempertahankan nama dan kehormatan, juga pembalasan dendam kematian muridnya. Namun, kemanapun dia menyerang, selalu dapat dilakan atau ditangkis tongkat bambu. Dengan tenang namun waspada dan cepat sekali, Sikong menghindarkan semua serangan bahkan dia membalas serangan lawan setiap kali terbuka kesempatan. Beberapa kali dia membuat Tung hai liongong terhuyung bingung karena serangan tongkatnya dengan ilmu takau sin tung yang merupakan sumber semua ilmu tongkat. Siang kawan chi memandang dengan matel, terbelalak dan mulut ternganga. Dia menjadi bengong. Seujung rambut pun dia tidak pernah menduga bahwa kawannya itu memiliki kepandayan demikian tingginya sehingga mampu menandingi bahkan mendesak seorang datuk besar seperti Tung hai liongong. Dan dia melihat betapa ilmu tongkat yang dimainkan sokong lucu dan hebat. Penampilan tongkat itu kadang lambat dan kadang cepat sekali, seolah-olah pemuda itu bermain dengan sebuah kitiran angin. Hampir dia berjingkrak dan bersorak saking kagumnya. Akan tetapi dia tetap waspada kalau-kalau kawannya itu terancam bahaya. Ang Isian Jin memandang dengan hati cemas. Dia pun dapat melihat betapa Tung hai liongong terdesak hebat oleh tongkat bambu pemuda lawannya itu. Dia berpikir. Kalau Tung hai liongong kalah, berarti dia harus menghadapi pemuda lihai itu dan pemuda putra lemtok. Berbahai sekali baginya kalau harus menghadapi kedua orang pemuda itu. Sebaliknya kalau pemuda itu kalah dan dapat dibinasakan, dia dan Tung hai liongong akan dapat menghadapi putra lemtok. Tentu saja bertihak kepada Tung hai liongong lebih menguntungkan. Diam-diam dia lalu memberi isyarat kepada anak buahnya. Melihat isyarat ini, lima orang anak buahnya lalu mengepung si kong dan mereka berlima kini sudah menyambung tangan mereka dengan senjata cakar setan. Senjata ini tidak boleh dipandang ringan karena sekali lawan terkena guratan tentu nyawanya akan melayang karena keracunan. Sejak tadi kelima butek gerosian menonton dengan alis berkerut. Mereka juga terkejut mendapat kenyataan bahwa pengemis muda itu adalah putra lemtok. Mereka menjadi jerih. Kalau sampai terdengar lemtok bahwa mereka bermusuhan dengan putranya, tentu lemtok menjadi marah dan tidak akan dapat mengampuni mereka. Pula, lima orang datuk ini mempunyai harga diri. Tidak mau mereka melakukan pengeroyokan kepada dua orang muda itu. Maka cekahai yang paling tua memberi isarat kepada empat orang rekannya untuk pergi saja dari situ. Mereka pun melompat jauh dan berlari meninggalkan tempat itu. Melihat lima orang hendak mengeroyok si kong, kembali kedua tangan siang ke anji bergerak dan empat batang anak panah meluncur secepat kilat ke arah, ama orang itu. Dua orang dari mereka dapat mengelak, akan tetapi dua yang lain roboh sambil menjerit lalu berkelojotan tewas. Bukan main marahnya Ang Isyan Jin. Lima orang anak buahnya telah tewas terkena anak panah itu. Dia memberi isarat kepada anak buahnya yang tinggal sembilan orang itu. Anak buah KW Ijau Pang mengerti akan arti isarat itu dan mereka semua terpecah menjadi dua rombongan. Empat orang mengeroyok si kong dan lima orang sudah siap membantunya. Bocah kurang ajar. Berani engkau membunuhi anak buahku mentaknya dan dia pun sudah mencabut pedang di punggungnya dan kipas dipegang di tangan kirinya. Setelah begitu, dia menerjang siang kean jah dengan membabi buta saking marahnya, siang kean jih mengelap dengan cepatnya, berlompatan ke kanan kiri, kadang ke atas. Kini dia tidak mendapat kesempayan untuk menggunakan anak panahnya. Akan tetapi begitu tangannya bergerak, dia sudah mencabut sepasang pisau belati atau pedang kecil yang disembunyikan di bawah jubahnya yang kebesaran. Dan begitu dia memegang sepasang belati itu, dia pun kini dapat membalas serangan Ang Isian Jin dengan nekat. Biarpun sedang bertanding nih lawan Tung Hai Leong Ong, akan tetapi si kong tidak pernah melepaskan perhatiannya begitu dia melihat kawannya bertanding melawan Ang Isian Jin. Jantungnya berdebar karena tegang dan gelisah. Sekali pandang saja tahulah bahwa Ang Isian Jin bukan lawan siang kean ji, dan pemuda jembel itu terancam bahaya maut. Saat itu, tongkat naga menyambar ke arah kepalanya. Si kong menangkis dengan tongkat bambunya dan mengerahkan tenaga sinkangnya sehingga tongkat itu tidak dapat terlepas dari tempelan tongkat bambu. Ketika lawan agak terkejut melihat ini, si kong sudah mengeluarkan jurus hok liang sin siang, menghantam ke arah perut lawan. Tung Hai Leong Ong masih dapat menangkis, akan tetapi pukulan ke arah perut itu ditangkis turun dan tetap mengenai pahanya. Des tubuh Tung Hai Leong Ong terlempar. Empat orang anak buah KW Ijau Pang menyerang si kong, akan tetapi dengan gerakan tongkatnya dia mampu membuat empat orang itu roboh dan tak dapat bergerak lagi karena sudah tertotok jalan darah mereka. Si kong menoleh ke arah siang kean ji. Dia terkejut sekali karena kini pemuda jebel itu dikeroyok enam orang yang lihai ilmu kepandayanya, yaitu Ang Isian Jin dan lima orang anak buahnya. Dengan sepasang pisau belatinya siang kean ji membela diri, akan tetapi pihak lawan terlalu kuat baginya. Baru menanding Ang Isian Jin saja dia sudah kewalahan, apalagi kini Ang Isian Jin dibantu lima orang anak buahnya. Sebuah tangan cakar iblis telah mengenai pundaknya, dan dadanya juga disengat ujung kipas. Siang kean ji terhuyung lalu roboh. Lima orang anggau tak KW Ijau Pang hendak menurunkan tangan maut, akan tetapi pada saat itu, sesosok bayangan berkelebat dan tahu-tahu mereka berlima sudah terpelantingan dan roboh oleh terjangan si kong. Si kong yang melihat kawannya terdesak, segera meloncat untuk menolong. Akan tetapi dia sedikit terlambat karena siang kean ji sedar roboh. Dengan kemarahan dan kekhawatiran, si kong lalu menggunakan jurus HW Ilyong Sin Chiang, tangan sakti naga terbang, dia meloncat dan menerjang lima orang yang menghampiri siang kean ji dan hendak membunuhnya itu. Terjangannya disertai tenaga dalam yang demikian hebatnya sehingga lima orang itu terpental roboh. Melihat ini, Ang Isian Jin menyerang si kong dengan pedang dan kipasnya. Akan tetapi si kong yang sudah marah, bahkan menyambut serangannya dengan gerakan tongkat yang aneh. Tahu-tahu pergelangan tangan kanan tertotok sehingga pedang itu terlepas, dan ketika kipas menyambar, si kong menggerakan tongkatnya menyambut. Berat kipas itu pecah dan Ang Isian Jin terhuyung. Dia melihat betapa Tung Hai Lyongong sudah melarikan diri dengan terpincang-pincang, maka melihat bahwa dia sudah tidak mempunyai kawan lagi, tanpa malu-malu Ang Isian Jin menyambitkan sisa kipasnya ke arah si kong. Pemuda ini menangkis, dan dia melihat Tang Isian Jin sudah melarikan diri. Dia hendak mengejar, akan tetapi terdengar rintihan siang koan ji. Cepat dia membalik dan memeriksa keadaan kawannya itu. Siang koan ji berada dalam keadaan setengah pingsan. Melihat ini, si kong segera memondongnya pergi dari situ, mencari tempat yang tenang dan bersih. Dia berhenti di bawah sebatang pohon besar lalu merebahkan siang koan ji di atas tanah yang dicilami daun-daun kering itu. Melihat baju di bagian pundak hangus dan bagian dada terobek, si kong lalu merobek di bagian pundak. Dia mengerutkan alisnya melihat betapa di pundak itu nampak bekas cekaran yang menghitam. Teahulah dia bahwa kawannya itu menderita luka beracun yang nganas sekali. Cepat ditotoknya semua jalan darah di bagian leher dan pundak untuk mencegah agar racun itu tidak menjalar kemana-mana, terutama ke jantung dan kepala. Kemudian dia memeriksa detik nadi siang koan ji. Dia membelalakan matu dan menggeleng-geleng kepalanya. Detik nadinya biasa-biasa saja seperti seorang yang sehat. Namun pemuda remaja itu harus diselamatkan. Maka tanpa ragu lagi dia menempelkan mulutnya padat pundak itu dan menyedot dengan kuat. Darah yang terasa pahit memasuki mulutnya dan dia meludahkan darah itu. Sampai tiga kali dia menyedot dan meludahkan darah yang tersedot. Kemudian dia memeriksa lagi. Warna hitam itu sudah hampir lenyap sama sekali. Dia lalu mengambil sebuah botol kecil terisi obat yang lunak. Diolesinya bekas luka itu dan dia pun bernapas lega. Kawannya telah tertolong. Melihat pakaian pada dada siang koan ji terobek panjang seperti digurat pedang, dia pun membuka pakaian di bagian dada itu. Ih seperti dipagut tular, si kong meloncat jauh ke belakang. Dia berdiri dengan matel, terbelalak, melihat ke arah baju yang sudah terbuka bagian dadanya. Dia melihat buah dada yang menonjol. Buah dada seorang wanita. Si kong berdiri dan merasa betapa kedua kaki dan kedua tangannya tergetar menggigil seperti orang terserang demam. Ia lalu memejamkan matanya dan mengatur pernapasannya agar jantungnya tidak berdebar begitu keras lagi. Kemudian dia menghampiri tubuh siang koan ji, dengan hati-hati menutupkan kembali baju bagian dada yang terbuah itu. Kembali dia memeriksa nadi tangan kawannya yang ternyata seorang gadis itu. Denyut nadinya normal, pertanda bahwa luka di dada itu tidak terlalu berat. Setelah memeriksa dan merasa lega bahwa gadis itu tidak menderita luka yang parah, si kong menjauhkan diri lagi dan tidak melihat ke arah siang koan ji. Akan tetapi dia segera memejamkan matanya karena di depan matanya terbayang dada dan pundak yang terbuka. Baru kini dia menyadari betapa lembut dan halus kulit pundak siang koan ji ketika dia menyentuhnya untuk memberi obat. Dan mengingat bahwa bibirnya pernah menyentuh pundak itu, mengecuk dan menyebutnya, dia bergidik. Karena dia duduk membelakangi siang koan ji, dia tidak melihat betapa gadis itu telah membuka matanya, mencoba bangkit berdiri akan tetapi pundaknya terasa nyeri sehingga ia duduk kembali. Tiba-tiba terlihat betapa bajunya di bagian dada dan pundak terbuka. Cepat-cepat dia menutupkan lagi baju di bagian dada yang terbuka. Ketika ia hendak menutupkan bagian pundak, jari-jari tangannya menyentuh luka di pundak dan tahu bahwa pundak itu sudah diobati. Siapa lagi kalau bukan si kong yang mengobatinya. Akan tetapi, kalau demikian halnya, berarti pemuda itu telah melihat pundak dan dadanya. Dengan Matthew bersinar marah dan kedua pipi kemerahan karena malu, dia memanggil, Kongko si kong terkejut, menengok dan wajahnya berubah menjadi merah. Gadis itu sudah duduk dan sepasang Matthew yang jernih tajam itu menatapnya dengan marah. Ah, engkau telah siuman, Jite tanyanya, pura-pura tidak tahu bahwa kawannya itu adalah seorang gadis. Kongko, engkau kah yang telah mengobati pundaku si kong mengangguk? Aku melihat engkau terluka di pundakmu karena bajumu robek. Ternyata engkau terluka oleh cakaram setan. Aku lalu mengeluarkan dan membuang racun itu, bagaimana caranya engkau mengeluarkan racun dari pundak wajah si kong menjadi lebih merah lagi? Racun itu berada di bawah kulit pundakmu dan aku mengeluarkan dengan jalan menyedot dari luka pundakmu, wajah si yang konganji juga menjadi semakin merah. Dan, apakah engkau memeriksa luka di dadaku si kong menjadi semakin salah tingkah, merasa malu dan bingung untuk menjawab pertanyaan itu? Akan tetapi lebih baik berterus terang, karena dia membuka baju di bagian dada itu bukan sengaja, melainkan karena dia tidak tahu bahwa si yang konganji adalah seorang wanita. Bagaimana, kongkos yang konganji mendesak? Itu, eh, memang aku memeriksa luka itu. Hanya lecat, tidak terbahaya. Terima kasih.